Nah ini, jadi silahkan teman-teman cek untuk password yang dimasukkan tidak sama dengan password yang di atas Ini coba tips ini ya Oke, sopa-soalnya pada video ini kita akan bersama-sama untuk menjawab komentar ya Menjawab pertanyaan di kolom komentar pada video sebelumnya Terkait tentang cara membuat akun, kemudian cara membeli, cara membayar, kemudian cara pembubuhan e-matray Pada dokumen untuk pendaftaran CISN tahun 2023 Nah disini nanti kita akan mencoba untuk melakukan bedah permasalahan penggunaan e-matray SSCISN Karena kan disini nanti kita perlu untuk menggunakan e-matray ya, untuk nanti di upload Kalau misalkan kita itu tidak menggunakan e-matray, maka nanti kita gagal upload Dan teridentifikasi bahwasannya nanti untuk berkas yang kita upload itu tidak menggunakan e-matray Atau berkas yang kita upload itu tidak ada e-matraynya Nah disini sebenarnya kita bukan tanya jawab ya Dikarenakan kita bukan arah sumber dan kita bukan dari pihak e-matray Namun disini saya hanya akan menjawab sepengetahuan saya Sesuai dengan pengalaman yang telah saya lakukan Terkait tentang pembelian dan juga penggunaan e-matray ini Semoga nanti akan bisa membantu menjawab teman-teman untuk kesulitan dari penggunaan e-matraynya ya Disini sifatnya kita saling bantu-bantu dalam hal kebaikan Oke kita mulai teman-teman Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soalnya untuk tutorial lengkap bagaimana cara membuat akun ini silahkan cek ya di kartu video ini atau nanti akan sesematkan di deskripsi Cara lengkap untuk kita membuat akun e-matray kemudian juga untuk membeli e-matray membayarnya dan juga pembuhannya ini silahkan cek di deskripsi Nah disini yang pertama kalau misalkan ya misalkan saat ini saat ini saya mengakses e-matray itu jam 9 malam Terkadang disini ada sesi habis disini kita diminta untuk melakukan login kembali maka disini teman-teman nanti dicoba untuk login kembali Kemudian terkait tentang segala pertanyaan kita terkait tentang penggunaan e-matray Teman-teman bisa berkunjung pada link resmi yaitu matrayelektronik.com ya Ini adalah situs resmi untuk pembelian e-matray untuk pendaftaran CISN tahun 2023 Kemudian teman-teman juga bisa mengecek di bagian paling bawah disini terkait tentang e-matray itu apa saja Kemudian jika kita ada permasalahan ini semua sudah ada pada frequently asked questions atau FKQ Misalkan disini saya nggak bisa mendaftar apa perlu saya lakukan Nah ini teman-teman bisa cek secara berkala terkait tentang permaslahannya seperti apa Ini adalah tanya jawab Tanya jawab dari situs resmi e-matraynya Nah ini Kemudian disini setelah kita itu membeli e-matray Membuat akun kemudian kita verifikasi pada link verifikasi yang dikirimkan ke email kita Setelah itu teman-teman login kemudian lakukan pembelian Setelah nanti pembelian disini akan bisa dicek ya Nah ini Yang sudah terbayar ini berapa Yang sudah terbayar kemudian yang sudah terkirim Setelah nanti ketika kita melakukan pembelian dan juga pembayaran itu tidak serta-merta Akan langsung dikirimkan ya terkadang memerlukan waktu yang agak lama Nah sekarang kita coba cek yaitu untuk penggunaan e-matraynya Dan juga menjawab pertanyaan di kolom komentar pada video sebelumnya Berdasarkan pengalaman saya ketika saya ingin membeli e-matray Membuat akun terlebih dahulu kan Disini saya membuat akunnya Membelinya itu dari akun SSC ASN masing-masing Jadi saya login ke akun SSC ASN saya Kemudian disini ada fitur e-matray Yaitu cek akun e-matray Kita akan bisa klik ya pada bagian sini Yaitu cek akun e-matray ini Dan selanjutnya disini Kalau misalkan kita belum punya akun Kita lakukan registrasi Registrasi akunnya adalah klik disini Yaitu registrasi e-matray Kemudian kita masukkan email password dan juga konfirmasi password Itu atas bawah harus sama ya Kemudian disini untuk proses pembuahan matray Ini dapat dilakukan mengintegrasikan akun Yang dimiliki pada website e-matray.com Nah ini jadi kita integrasi akun SSC ASN dengan matray elektronik.com Nah ini jika kita sudah punya akun e-matray Kita bisa langsung login ke sini Nanti kita akan diarahkan untuk menuju ke portal pembelian Nah ini jadi saya membuat akunnya Saya integrasikan dengan akun SSC ASN saya Kemudian terkait tentang pertanyaan di kolom komentar Coba disini kita reload ya Siapa tahu nanti ada pertanyaan yang baru Nah disini yang pertama Mungkin teman-teman ada yang mengalami kendala seperti ini Dari Mas Igo Serin misalkan Nah dari Mas Igo Serin Password yang dimasukkan Password yang dimasukkan tidak sama dengan yang di atas Padahal itu sudah password yang dipakai untuk login awal Nah kalau misalkan gini Kita baru buat akun nih Baru buat akun e-matray Maka disini kan disini ada 3 kolom ya Kolom pertama itu adalah untuk masukkan email Kemudian disini kita membuat password Kemudian disini kita masukkan konfirmasi password Ini kita masukkan email kita Kemudian kita membuat password ini adalah minimal 8 karakter Ini di acak ya Maksudnya itu ada huruf besar, huruf kecil Kemudian ada tanda baca, ada angka dan lain sebagainya Nah disini tips saya Teman-teman silahkan membuat emailnya Apa itu? Membuat passwordnya ini kalian buka Microsoft Word Kemudian dibuat di ketik sini kan Diketik yaitu Microsoft Word Password yang akan dibuat apa Setelah kita ketik manual di Microsoft Word Silahkan di copy Dikopy dari password yang sudah dibuat ini Kemudian pastekan di kolom atas Setelah itu pastekan di kolom bawah Jadi nanti pasti akan sama Pasti akan sama password yang di ketik di atas dan di bawah Terkadang kalau misalkan kita mengetik di atas dan bawah Terkadang ada kekeluan Tidak sama ya Antara password yang di ketik di atas dan bawah itu terkadang tidak sama Jadi disini kita dibuat dulu Kemudian kita pastikan keduanya Nanti pasti akan sama Kalau misalkan masih seperti lagi Masih tidak bisa Maka bagaimana? Ya mungkin saja ini nanti Dikarenakan Terjadi kendala error ya Dikarenakan untuk situs e-matrix Sekarang kan jutaan orang kan Yang sedang mengakses di seluruh Indonesia Bukan hanya untuk pendaftaran P3K Guru Namun juga pendaftaran CPNS P3K Kena ke teknis dan lain sebagainya Nah ini Jadi silahkan teman-teman cek Untuk password yang dimasukkan Tidak sama dengan password yang di atas Ini coba tips ini ya Kemudian juga selain itu Selain server down Karena banyak yang akses Terkadang juga sinyal kita yang kurang maksimal Kalau misalkan teman-teman memakai sinyal wifi Ini cobalah untuk memakai Sinyal tethering dari HP ya Terkadang saya itu lebih cepat Kalau upload ataupun juga Membuat hal penting seperti ini Itu menggunakan Yaitu kuota pakai data HP Kemudian kalau misalkan masih tidak sama Tidak bisa lagi Coba teman-teman pindah perangkat Atau buka browser yang lain Nah dikarenakan terkadang itu Harus kita clear history kan Selain itu Kalau misalkan tetap sama Silahkan teman-teman nanti Jangan mengakses pada jam-jam sibuk Misalkan habis maghrib sampai jam 11 malam Itu kan banyak sekali yang akses kan Silahkan teman-teman mencoba Nanti bergadang Setelah jam 12 malam Nah pengalaman saya Kemarin itu lancar banget Itu adalah Saya membuat akun dan membeli Sampai sukses Pembuhan itu adalah Sekitar jam 2 malam ya Jam 2 malam sampai jam 3 malam itu Di saat teman-teman kita yang lain Sedang tidur itu Nanti akan sangat bagus sekali ya Untuk kita menyelesaikan Hal-hal seperti ini Kemudian pak Kalau keterangan sesi habis itu bagaimana Nah kalau sesi habis ini adalah Terkadang itu Teman-teman Terlalu lama Pada akun SSJSN Maka silahkan Kalau sesi habis itu adalah Nanti Login kembali Di reload Di reload disini kan Di reload Kemudian nanti login lagi Maka nanti akan bisa Nah dikarenakan kita itu Terkadang diberikan waktu Maksimal terkadang 5 sampai 10 menit Untuk login ke akun SSJSN Atau menuju ke Situs Ematre Silahkan login kembali Kalau udah beli ematre Di tahun 2022 Udah beli 5 Apakah hangus Untuk SSJSN 2023 Kalau misalkan saya Ini kan disini Kita gak boleh pakai Ematre bekas kan Lebih amannya Kalau saya pribadi loh ya Ini saya membeli Ematre yang baru aja lah Gitu ya Karena terkadang Serinya itu kan Mungkin juga berganti kan Kalau saya Mungkin nanti Kalau misalkan teman-teman Ingin gambling Ingin pakai Apa itu Ematre lama Ya silahkan Bang kenapa Saya mau registrasi Ematre yang gak bisa Malah ada tulisan Timeout Nah timeout ini Terkadang Jaringan yang sangat sibuk Silahkan dicoba Nanti di tengah malam ya Dipastikan tadi Yang tips di atas Ini diterapkan Kemudian Buat email baru Atau pakai email yang ada Nah kalau saya Ini memakai email Yang saya sematkan Di akun SSCASN Email yang aktif itu Yang saya pakai Untuk membuat Ematre Pak saya udah beli Ematre di Counterpost Bisa Nah saya mau beli Counterpost Nah kalau saya Ini membelinya Adalah di akun Kita masing-masing Dikarenakan sesuai dengan Aran BKN kemarin Itu kan Di integrasikan kan Antara SSCASN Dengan email kita Namun ya Silahkan dicoba aja lah Kalau saya tuh Memakai akun Saya sendiri Kemudian Saya masih punya Satu kuota Tapi gak bisa Nah silahkan dicoba kembali Kalau misalkan kuota Masih ada tuh Seharusnya masih bisa Dibubuhkan ya Silahkan Cek fitur pembubuhan Kemudian Ikun atau fitur Pembelian ini Kok gak ada Bagaimana ini Nah kalau misalkan Gak ada fitur Pembelian atau Pembubuhan Ini silahkan cek Secara berkala Dikarenakan saat ini Informasi terbaru Itu adalah untuk Situs Ematre Itu sedang dalam Perbaikan ya Kita cek Nanti tengah malam Atau besok pagi Kemudian Ematre Gak bisa login Nah gak bisa login Ini perbagi Perbaiki kuota internet Perbaiki Jaringan ya Perbaiki jaringan Kemudian Dicoba nanti tengah malam Saya udah buat akun Sudah verifikasi Kemarin sudah bisa login Hari ini Mau beli Ematre Gak bisa login Ada tulisan galet Nah silahkan dicoba kembali Dan juga kita coba Nanti tengah malam ya Kemudian Saya juga sama Nah ini Dicoba nanti tengah malam Dan kita pantau Sampai besok pagi ya Semoga nanti Segera ada perbaikan Dari Ematrenya Dengan performa Yang lebih prima Tentunya Sistem error itu Kadang juga sedang Dilakukan Pembendahan situs Supaya nanti Bisa memaksimalkan Pelayanan terhadap kita Kalau beli Ematre Di post Bisa kalau gak Mohon dijawab Semoga mendapat Berkah selalu Yang maha kuasa Kalau saya sendiri Ini saya membelinya Ke Ematre Situs resmi yang Sudah disarankan oleh SSJSN dan juga BKN kemarin Mending pakai Ematre biasa aja Kalau Ematre belum Mumpuni Waktu menghapal Habis ngurusin Hal yang Sebenarnya bisa Dipermudah Nah dari Ibu Bear Brain Nah disini Kalau misalkan Pakai ematre tempel Saya yakin Gak akan bisa Saya itu sudah Mempraktekan Kalau misalkan Upload bekas Itu memakai ematre tempel Itu nanti Gak akan bisa Di upload Dan akan Derteksi tulisan Bahwa Galat gitu ya Galat Peringatan Berkas yang ada upload Tidak mengandung Ematre Nah seperti itu Jadi Sepertinya ini wajib Untuk menggunakan Ematre ya Susah banget Akses situs Ematre Sudah beli Cuman belum bayar Nah ini Dibayar dulu nanti ya Dipantau Nanti tengah malam Untuk login ke Ematre Dan lanjutkan Pembayaran Nah Pembayaran Kalau saya kemarin Menggunakan E-Wallet ya Bisa pakai dana GoPay Atau mungkin Ajar dan sebagainya Kenapa Saya registrasi pun Sulit malam ini ya Ada jam-jam tertuh Nah silahkan Dicoba nanti Setelah jam 12 malam Sampai pagi Pasti nanti Akan lancar ya Server Dan Saya teman Beli di Siklakademi Ematre Kemudian Apa pembelinya Berhasil Nah disini Kalau saya Memakai Ematre Elektronik ya Dari situs resmi Pak kalau Pembelian materi Lewat lift Itu resmi Enggak Ya ini Kalau saya Enggak pernah Memakai Yang seperti itu Jadi saya Memakai Yang disarankan Oleh BKN Dan juga SSC ASN saja Pak portal Ematre Lagi bermasalah Belum bisa login Silahkan dicoba Nanti malam Setelah jam 12 Semoga saja Nanti Sudah kembali normal ya Kayaknya Saya further nih Dari tadi sore Ya memang Banyak sekali teman-teman Yang mengalami Kendala seperti itu Kemudian Saya dari siang Gak bisa Gak bisa buat akun Ematre Sama Malah Tulisan Timeout Tadi saya juga Mencoba Seperti itu Nah ini Kita pantau Secara berkala Nanti Yang pertama Kita perbaiki Koneksi internet kita Kemudian kita Bisa memakai Perekat lain Kemudian kita Coba di jam-jam Yang gak sibuk ya Contohnya Setelah jam 12 malam Oke demikian Untuk tutorial lengkapnya Silahkan cek Kartu video ini Atau silahkan cek Di deskripsi Selamat menikmati